Dibak Oke, yang lain Listriknya belum ditolok Sama aja, Bo Aduh Putingnya plus this B B B Lampunya B B B B court Sandis Sandis Nah Kira pakai itrik zebelnya Marai Blank yang paling baru untuk server saya masih lebih suka Debian daripada Ubuntu sekarang sekarang dulunya saya Ubuntu tapi makin kesini Ubuntu makin menyebalkan rewel nanti sisanya mirip sama yang tadi sih pakai bahasa apa sekarang sekarang negaranya Indonesia terus ini United States enter ini American English enter sama kan tadi sama aja sih sudah mesinnya kecual disana gitu aja tapi yang tadi Ubuntu ya tadi bukan Debian tadi sekarang kita Debian jadi beda nih makhluknya eh no iya lu komputernya tabletnya dua kabelnya dua ya entar aja dah ya entar aja ya entar aja oke host namenya namanya apa tadi digital learning oh user yang SMK Negeri 3 gitu digital learning continue tab dulu temennya temennya namanya SMK N3 Pariaman gitu ya SMK N3 Pariaman SMK N3 Pariaman SMK N3 Pariaman dot kos TV kontennya Udah, udah bener Ulang Ulang Udah ulang Jangan ditulis ulang ya tulisan gitu ya Full name Udah kayak emang ulang Tapi juga mau ulang Sebetulnya kalo full name itu nama panjang ya Misalnya SMK Negeri 3 Pariaman panjang gitu Sumatera Barat, Indonesia Full name namanya Tapi gapapa udah SMK Negeri 3 PRM Bingung itu Nah usernamenya SMK Negeri 3 PRM yang ini Udah? Next Password yang Yes Oke Udah Ulang Jangan ditulis ulang Jadi gila soalnya Passwordnya ulang Setelah tes sayangnya Agak beda sama kubuntutnya tadi sih Oke Oke Dia waktunya adalah waktu Yang ini ya Sumatera Bentar Ini hadisnya gimana pak? Boleh di Ikhlas Kita use entire disk Berapa kedi? Satu tb Oh hadisnya satu tb Ikhlas Ikhlas Bener pak Ikhlas aja pak Ya ikhlas Oke Nanti kan Ini 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 Satu Ini 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 Perusahaan digital Jadi kalau Dalam saya ini Saya akan Copy in file Perusahaannya Perusahaannya Perusahaan 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 Itu ya Ikhlas ya Ikhlas pas Sudah 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 Nanti Kita beli lagi Oke Oke Aman pak Ntar Aman dong Aman Ini Kita bikin Kalau masih Nggak mau pusing kepala Jadiin satu partisi aja ya Kalau mau Agak pandai sedikit Partisi Dipindahin Supaya nggak pusing Satu partisi Cuman konsekuensinya Hati-hati nih Kalau Sisa operasi rusak Seluruh harinya format Ayo 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 Gimana Gimana Mau satu partisi Atau di split Dipisah Ayo Split 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 Jadi split aja Split aja Split aja Nah yang itu aja Yang dua Tapi Perusahaannya Kalau nggak dua aja ya Home sama itu ya Home ya Oke Home Nanti dia Kita harus kasih tau Berapa-berapa Soalnya Ntar Nah Oke Iya Iya Oke Jadi OS nya dikasih 30GB Cukup Nanti data-data Kita taruhnya di home Iya Perusahaannya Kita taruh di home Oke Oke Enter Enter Ini right Enter Ini right Jadi ini kalau mainan kayak gini Kira-kira kalau di window Kira-kira main kayak hard disk C D C sama D Jadi C buat disimulasi D buat data Kalau udah main C dan D Kalau misalnya C nya rusak Kita install Usang Kita format C Datanya D nya gak apa-apa Cuma sekarang datanya ditaruh di home nih Gitu ya Tapi konsekuensinya kalau ditaruh di home Nanti kalau kita mau bikin perpustakaan digital Supaya orang-orang bisa akses Orang kan aksesnya lewat web nih Web itu biasanya folder tempat taruh datanya bukan di home Biasanya di slash farm slash www slash html Nanti kita bisa bikin misalnya slash farm slash www slash html slash Perpustakaan misalnya Jadi nanti home nya kita tempelin lagi ke perpustakaan Pasti gak Gak pernah Pernah nempelin hadis ke hadis folder ke folder Gak pernah nempelin folder ke folder Bukan nempel Jadi kita udah punya perusakaan di folder home kan Terus kita bikin folder lagi Supaya bisa keliatan di web Foldernya harus di far www.atml Soalnya semua data web adanya di far www.atml Jadi saya akan bikin folder nanti Perpustakaan Di bawahnya far www.atml Tapi datanya kan ada di home nih Jadi nanti saya akan tempelin nih Dari home saya tempelin ke far www.atml Oh Kayak di link itu Kalau mungkin kalau di video namanya link ya Ya oke Kayak di link itu Maklun kita gak pake video Ya link harus Terbayang ya Jadi ini akan ada 2 kerjaan yang saya coba kerjain hari ini Satu saya akan bikin e-learning Supaya nanti server buat tes online segala macem bisa jalan disini Nanti kalau ada wifi nya nyala disini Anak-anak siswa bisa masuk ke wifi nya dan bisa try out online gratis Disini Terus saya juga akan instalasi Nanti saya akan copyin hard disk itu Saya akan tempelin kesini dan saya akan copyin perpustakaan nya disini Jadi nanti perpustakaan Saya pun nanya dulu Mau perpustakaan apa yang mau di copyin Jaringan yang pasti kali ya TKJ Terus perpustakaan Android boleh Apa lagi Multimedia Editor Editor Grafik Editor Semuanya 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 butuh waktu 24 jam Bukan doang 48 jam Ini 2 tera soalnya Jadi kecepatan kita ngopi itu kira-kira 1 tera per hari Karena itu hard disknya 2 tera Butuh waktu 2 hari sebenernya buat ngopi Tuh Jadi gak sebarangan Dan itu sama Karena harus edit Jadi nanti harus milih Nanti kita bisa milih beberapa Mungkin gak akan semua ke copy Tapi yang penting-penting berapa yang penting-penting di copyin Mungkin jaringan Multimedianya mungkin Apa sih Android Terus Graphic Editor Ya Udah mohon abis ke copy semuanya Oke Use Nightwork Mirror Boleh di yes-in aja Indonesia Indonesia Enter Indonesia Debian.org Enter Proxy Tab aja continue Jadi ini pertanyaan yang ini Apakah kita mau ngambil softwarenya dari internet Kalau gak dia ngambil softwarenya dari flashdisk doang Flashdisk softwarenya terbatas Saya kasih izin dia buat ngambil dari internet langsung Oke Tadi kalau kita lihat Internet salah satunya yang jadi tempat software software itu adalah Calcom University Ada beberapa yang jadi relawan buat Terus Wah kehidupan anda-anda yang enak sebenernya Saya belum punya komputer yang 32 soalnya Ini lagi ngambil lagi tambahan 1 menit Mungkin bisa kalau mengisang Kalau mau melihat Jadi ide buat bisa bikin tryout online gratis Buat siswa-siswa bukan dari saya sebenernya Jadi kalau mau dilihat bisa masuk ke internet Jadi sebenernya layarnya gak lagi nyambung ke internet kan Lagi instalasi Jadi ide buat bisa tryout online free Buat anak-anak siswa SD, SMP, SMA, SMK Itu sebetulnya idenya datangnya di Pemkot Tangerang Selatan Jadi orang-orang tua murid di Tangerang Selatan pada komplain ke Pemerintah Kota Ke dinas kominfo Mereka gak sanggup harus bayar kuota terlalu banyak buat belajar online Terus mereka pengen anak-anaknya pintar Akhirnya yang terjadi adalah Pemkot Tangerang Selatan di kit server E-learning gratis Kemudian diisiin dengan soal-soal ujian online SD, SMP, SMA, SMK Ada disitu Kalau mau ngelihat Nanti kalau udah usah mungkin kita bisa lihat Nah terus Supaya orang tua murid bisa Siswa-siswa bisa belajar online tanpa pulsa dimana saya ada Kalau kita lewat seluler Lewat RG kan bayar pulsa kan Supaya kita gak bayar pulsa dimana saya ada Pakelan kan di sekolah Ini mereka akan dari rumah Atau dari, pokoknya bukan dari sekolah Bukan dari Pemkot Terus caranya biar gak usah bayar pulsa gimana? Coba anak TKJ, dosen TKJ, guru TKJ Gimana caranya supaya orang bisa tetap nyambung gak usah bayar pulsa? Tidak lah Tidak lah Afangan Tapi Tidak lah Tidak lah Tidak, langsung TKW-nya 265 Ayo Coba Ini kan guru Udah Curi jarinya apa? Curi jarinya apa? Ha? Dia boleh pake HP, bisa pake laptop, pake komputer, terserah Gawas pake komputer Bisa nyambung bisa putih online free ini ini no aja kan ini buat survey nah ini sampai sini ini harus saya arahin dulu disini ada debian desktop karena kita namanya server kita gak butuh desktop kan pencet spasi ini genom matiin juga jadi genom itu desktop ya desktop bikin komputernya lemot kita cuma butuh apa tadi SSA bukan SHH SSA di bawah udah yang standar sistem utilities jangan dimatiin tetap di install jadi kita cuma butuh server SSA sama ini aja continue coba balik lagi ke pertanyaan tadi gimana caranya kita punya server kemudian siswa-siswa bisa masuk ke server kita tanpa pulsa tanpa kuota tanpa perlu ke sekolah terima kasih pakai pemacar radio udah mulai benar pikirnya benar coba TKJ ah gimana nih TKJ sekarang saya nanya dulu bisa gak hotspot yang ada di sekolah diambil dari rumah diambil dari rumah bisa kan oh bisa pakai itu ada jaringan apa kemarin yang dituai yang kemarin jaringan yang kayak Pak Dul yang hajarin tuh ya itu remote iya remote pake apa ya pake apa putih oh putih tetap pakai jaringan kan tetap juga bisa gak kita bikin jaringan dari sekolah ke rumah-rumah pakai pemancar repeater kayak sonar dong nyarikan ya bisa gak kita bikin jaringan dari sekolah si kalim kalau kan gini dulu dah bisa gak hotspot di sekolah ditembak dari rumah rumah ya itu kemungkinan ya kekaliannya saya kemungkinan kok bisa gak main jambung aja aku sambil berpikir kok gak harus nyambungin ternyata pokoknya kan pertanyaannya bisa gak hotspot yang ada di sekolah ditembaknya dari rumah bisa bisa kan bisa kan jadi dari rumah harus pakai antenanya agak besar supaya bisa connect ke sekolah kan dan gak boleh ada yang ngalangin ya kalau ada yang ngalangin ya apa yang ngalangin kalau misalnya ada pohon bang ada rumah ini yes jadi bisa dari rumah mungkin nanti saya kasih lihat di Bukalapak Tokopedia kalau dari rumah anak-anak bisa pakai antena penggorengan wajan wajan tau penggorengan wajan kalau kalau disini namanya kuali ya jadi kuali tolong ibu-ibu ini kualinya dijaga baik-baik karena akan di bawah sebenarnya haji ini continue habis selesai oke ini akan putih saya akan cuma ngecek ID addressnya berapa oke masuk SMKN3PRN enter passwordnya yang rubin gitu masuk oke if conflict IP enggak ada coba-coba kayaknya enggak ada covid disini covid kan belum di install enggak bisa coba enter no IP spasi enter aja oh IP spasi itu debian banget oke mana-mana ada 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 yang gini coba su dulu su s-u spasi eh enter passwordnya yang panjang tadi oke sekarang dulu ini bagiannya terang ini bagiannya terasa coba berdepan ya klien ANP3X0 Gitu ya? Oh, salah Aduh Aduh Bagaimana capai ya? Bagaimana capai ya? Bajuku masih ada Bajuku masih ada Bajuku masih ada Oke saya akan mencoba masukkan IP ya Ini memang kayak doa banget nih 172 16 10 22